Pada saat terjadinya kecelakaan, maut druk bermuatan sapi yang mengalami remblong dan menabrak pengendara lain menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali, polres batu dan dishub akan memasang portal di ujung jalur kelemuk tepatnya pintu masuk dari arah hujan. Pihaknya juga bakal melakukan pembahasan untuk menekan angka kecelakaan, terutama di jalur-jalur rawan saat gelaran forum lalu lintas akhir bulan mendatang. Hasilnya forum lalu lintas intinya bakal ada sanksi tegas jika sampai ada kendaraan yang negat. Ada tempat keroda, kemudian kejadian itu pukul 16.30. Diperkirakan atau dugaan awal sesuai dengan keterangan dari masyarakat yang ada di sini, remblong. Jadi memang beberapa kejadian karena ini jalannya juga menurun keterangan dari masyarakat, terlihat sebelum terjadinya kecelakaan itu kendaraan itu koleng. Tidak bisa dikendalikan, sehingga menabrak titik tabrak bersama itu dengan kendaraan roda empat, kemudian menambil arah jalan yang kanan, majur kanan, dan menabrak empat kendaraan yang di depannya. Kemudian, rupaya yang kita laksanakan, yang pertama memang di bagian atas itu, ujung kulit itu, itu sudah ada rambu yang pertama. Bahwa kendaraan besar itu tidak diperlukan untuk melintasi jalan ini. Yang pertama, kemudian yang kedua juga sudah ada berlaku, ditempatkan itu sudah ada sejak lama. Namun memang beberapa kali kendaraan-kendaraan besar ini melintasi tujuannya mungkin untuk menghindari jaraknya lebih dekat di sini untuk mengarah ke orban. Kapol Res menghimbau agar kendaraan werat khususnya roda enam tidak melintasi jalur kelemuk agar terhindar dari kecelakaan maut. Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di jalur kelemuk Senggoriti, Kelurahan Senggokerto, Kota Batu, memakan delapan korban, tiga di antaranya meninggal dunia, dua kritis, dan tiga luga-luga. Sementara akibat kecelakaan tersebut, tiga unit sepeda motor, truk mengalami rusak para nyaris tak berbentuk. Dari Kota Batu, Yan Yan ATV, melaporkan.